Dua orang pencuri aki mobil milik sebuah perusahaan diamankan Polsek Jambi Selatan, pelaku diketahui merupakan mantan karyawannya sendiri. Polsek Jambi Selatan berhasil mengamankan dua orang tersangka atas tindak pidana pencurian dua unit aki mobil milik salah satu perusahaan di kawasan Jambi Selatan. Dua tersangka tersebut adalah Rudi Andi dan Agus Wandi yang tidak lain merupakan mantan karyawan. Dua tersangka nekat mencuri dua unit aki mobil milik perusahaan karena dendam dan membutuhkan uang setelah di PHK. Kapolsek Jambi Selatan AKP Ritapur Namasari mengatakan, kedua tersangka diamankan tidak lama setelah pihak perusahaan melapor ke polisi. Bersama dua tersangka, polisi mengamankan barang bukti dua unit aki, satu unit sepeda motor, dan dua buah kunci. Pencurian dengan pemberatan tapi berupa aki mobil. Ada berapa kali ini? Kalau menurut terangan tersangka baru sekat kewal ini. Mobil di rumah larga itu di mana? Mobil PT. PT di sebuah gudang yang di... Kalau di Wilkun Jambi Selatan ini memang sering kejadian aki lagi? Ya, ada beberapa kali kejadian pencurian aki. Tersangka semua yang lain? Kalau sementara belum ada pengakuan, baru tersangka yang ini baru satu kali yang terdekat. Sudah di keterangannya.